Satu lagi teman-teman, pada saat sudah dipompa Ini hanya saran ya, saya gak tau efeknya apa Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Setiawan AP Disini atau SAP Garden Indonesia Video hari ini saya akan mereview sebuah benda Benda yang sering digunakan dalam berkebun Yaitu sprayer, sprayer merek TASCO Dengan ukuran 2 liter Ini ada mereknya TASCO Ini dalam bahasa asing, 1, 2, 3, 3 3 bahasa asing dan dalam bahasa Indonesia Alat penyemprot modelnya MISS MISS itu kalau gak salah artinya embun ya teman-teman Jadi dia, nanti semprotan itu menyebar gitu ya Spray begitu, seperti embun Embun itu kecil-kecil banget kan Seperti itu Oke, kita mulai aja Dibukanya Oke, kita buka pertamanya Plastiknya Ini dia Ini saya tutup Ya Ini labelnya TASCO Sama seperti yang tercatat disini Oke, kita buang dulu Kemudian Item yang kita dapat adalah Unitnya Dan Ini Ini apa ya namanya ya Pentolan Selangnya ya Jadi ini Ini nanti yang akan dipasangkan ke sini Dalam bentuk Ulir Oke Ini ketahanan Terbuatnya dari plastiknya keras ya teman-teman Bener Keras Keras bener Jadi gak perlu ragu teman-teman Kalau mau beli Itu Dalamnya seperti ini Ya Dan Dalam Tabung seperti ini Ini juga bisa dibuka Saya gak tau ini fungsinya buat apa Tapi ya Mungkin Untuk masukin air juga Biar gampang Supaya Ininya gak sering dibuka Tutupnya itu Tapi kalau saya salah Tolong dikoreksi Ini fungsinya buat apa Yang saya tau Hanya Itu tadi saya sebutin Dan ini Untuk Masang Apanya ya namanya Ini ya Konektor Bukan sih Apa ya Namanya apa ini teman-teman Yang tau tolong di Komen ya Di bawah Oke Terus kita lihat bahannya Disini Logam Tapi bukan besi ya Seperti aluminium gitu Kemudian ini bisa dibuka Dibesarkan Dikecilkan Nanti menjadi Dia menjadi semprotan yang Kenceng Tajam lurus gitu Atau dia spray Atau mist Kayak gitu Pemasangannya Biasa Ini kan ada Ada ulirnya Ini ada ulirnya Dipasang aja Begitu Yang diputar Jangan ininya Tapi ininya Plastiknya Oke Nah Ini Ini adalah bagian penyemprotnya Cuk 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 gitu Untuk otomatisasi Sebaik kita gak capek Begini Terus Ini ada sebuah kunci serahana Teknologi Jaman Batu Ganjel Seperti ini Nah Gitu ya Kemudian ini Bisa dimajuin lagi Supaya Lebih Besar Apanya Semprotannya Kalau mau yang Biasa aja Ya Begini aja Sudah cukup Oke Gitu ya teman-teman Sekarang saya akan Coba isi Dengan air Hujan Karena ini habis hujan Maka saya isi Dengan air hujan Kita tahu Air hujan itu Lebih baik Daripada air ladeng Tapi masih Lebih bagus lagi Apabila Dibandingkan Dengan air Sumur Air sumur Lebih bagus Maksudnya Oke Sekarang saya isi Air dulu Nah teman-teman Sekarang Kita akan Isi dulu Dengan air hujan Ini kebetulan Perwakata Habis hujan Dan kita Gak mau Menyanyiakan Kita tampung Semua Seperti ini Karena air hujan Lebih bagus Daripada air Ledeng Karena kalau air Ledeng itu kan Udah banyak Kandungan Buhan kimianya Kali ya Nah Isi aja Karena ini berat Saya taruh Bawah aja Teman-teman Kita isi Seterlunya aja Nah Isi segitu aja Kemudian Penggunaannya Tinggal Dimasukin aja Ya Masukin Terus kita Putar Kunci Oke Setelah di kunci Ini belum bisa ya Teman-teman Yang Step berikutnya Adalah kita harus Mompa dulu Seperti ini Mompanya Gak usah Maksa banget Biasa aja Cuman dia akan Semakin berat Gitu ya Nah Kalau udah berat Udah berat Seperti ini Itu udah cukup Ya Terus kita tes Nah Seperti inilah Dia sprayernya Ini yang tadi Saya bilang Ini bisa diputar Kalau dia Apa Dikecilin Maka dia akan Seperti ini Apa Kenceng gitu ya Tapi kalau kita Kencengin Maka dia Miss Seperti ini Kemudian Penggunaan kuncinya Yang ini Tadi Ya Dikancel aja Sudah Kita bawa-bawa aja Gitu Sat 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 Gitu Oke Sekarang kita Praktikin aja Ke Beberapa Tanaman Ya saya Oke Kup Satu lagi Teman-teman Pada saat Sudah dipompa Ini hanya saran ya Saya gak tau efeknya apa Ini hanya saran Jangan membuka Tutupnya Ya Jangan membuka tutupnya Pada saat Sudah dipompa Dan Tekanan udaranya Belum habis Gitu Jangan dibuka Jadi harus Dipakai terus Gini sampai benar-benar Dihabis Gitu ya teman-teman Kita praktekin sekarang Oke teman-teman Ini adalah beberapa Tanaman Hias saya Ini saya Semprot Dengan air hujan Dan Saya hanya perlu Seperti ini aja Arahkan Arah semprotannya Ke Tanamannya Ini sudah melemah banget ya teman-teman ya Walaupun masih ada tenaganya Tapi nanti Takutnya kebanyakan Nyirangnya Saya Buntuin aja Kemudian Kemudian kita akan coba yang Semprotannya itu Yang kenceng gitu ya teman-teman ya Ini ke tanaman yang lain aja Ini Ini masih dengan Sisa-sisa Tekanan yang tadi Nah seperti ini Jaraknya lumayan jauh Dengan Sisa tekanan yang ada Sebenarnya ini Tidak perlu disiramin Karena memang habis hujan ya teman-teman Tapi ini kan Untuk Contoh Review aja Nah Kemudian kelihatan ya teman-teman Semakin Lama Dia semakin Habis Tekanannya Dan Udah gak ada tenaganya lagi Sampai ke Sana Nanti pada akhirnya Dia akan habis Benar-benar habis Dan kita harus Memompah lagi Untuk mendapatkan penyemprotan yang Cukup kuat Seperti pada awal tadi Ya oke teman-teman Itulah sedikit review Tentang Sprayer Merk Tasko Dengan ukuran 2 liter Yang Ber Jenis Miss Ya 2 liter Ukurannya 2 liter Dia bisa Semprotan Jarak jauh Dan bisa Sprayer Ini Oke teman-teman Untuk pembelian Apa namanya Benda ini Atau Tools ini Teman-teman Bisa cek di Link Di video Eh link Di bawah video ini Oke Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Di media sosial Kalian semua Terima kasih Oke teman-teman Sampai disini dulu Video saya kali ini Jika video ini Bermanfaat Share sebanyak-banyaknya Terus Jangan lupa Subscribe Like Dan kirim komentar Di kolom Di bawah video ini Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Setiawan AP Undur diri Sub indo by broth3rmax